Assalamualaikum Halo Masak teriak-teriak sama awak Yang bener lah Apa kabar? Baik bang, apa cerita bang? Biasa-biasa aja lah, mau ganggu-gangguin orang aja Lagi dimana? Iya lah, makanya hati-hati lah ngomong Jangan ada yang haram-haram Apa kabar? Apa kabar kota Medan? Kota Medan dululah Kota Medan Sama aja bang, kayak Sebelum-belumnya, kayak abang tau sendiri lah gimana Ya gak tau lah kalo gak dikasih tau sekarang Kapan lagi aku taunya Masih banjir Masih banjir? Terus, banjir apa ini sekarang? Banjir rezeki atau banjir Kemiskinan atau banjir hujan Masih banjir kan bang, kalo hujan yang umumnya ya kan? Ya Ya juga Ya juga ya Kalo kegiatan Kalo kegiatan musik sekarang apa gimana? Ya Musik udah mulai bang, udah mulai Atif lah bang Mulai bangun lah gitu ya Mal Tapi aku berapa Mungkin yang I.O.I.O lah ya kan I.O.I.O. yang perasa-perasa Mungkin mereka masih Pake-pake Apa lah Pake Scan-scan Ya aku juga Aku juga mau bilang bagaimana ya Tanpa Tanpa sponsor juga Susah juga bergeraknya Walaupun aku sangat gak suka dengan sponsor Yang kadang-kadang datang dari Dari tembakau, dari rokok Tapi mau bilang bagaimana Kita butuh juga mereka ya Hmm Tergantung sih bang Sebenernya bang Iya Ya itu Tergantung anak-anak juga sih Yang maunya gimana Tapi kalo Kalo yang betul-betul pure lah ini Pure Oleh Tifan lah Kita bahas ya kan Tanpa sponsor nih Kondisinya itu Skalanya ya gitu-gitu aja bang Plet aja gitu nih Memang kalian tidak punya Kita Apa Bagaimana mau bilangnya ya Contohnya ini kan ini Oh Di Di suatu pemerintahan itu Ada Khusus dinas Dinas ke pemudaan Atau para wisata Atau dinas Emang kita Di medan gak punya link Untuk kesana? Kalo link ada bang Cuman kalo Kalo dinas nih ya Kita bicara dinas Kalo bicara dinas itu Untuk musik-musik ekstrim Orang bang Loh 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 Jangan Jangan mau disebut Jangan mau digolong-golongkan lah Oh ini ekstrim Ini enggak Ini tuh Seharusnya ya musik itu dilihat Dari segi musik lah Itu opini kita bang Iya Tapi maksudku Disana kita seharusnya Jangan Soalnya Yang Yang paling banyak Yang Antara dua kan Antara Antara ekstrim musik Dan musik ituan Yang apa Musik-musik pop Yang kritis-kritis Coba pemilihan kan sebentar lagi kan Mau datang kan Iya bang Tapi kalo di Collex Masih Aman bang Bukan aman Gak aman Masih mau mereka support Kalo Collex Misalnya Collex sama UMKM itu Ya usaha-usaha kecil Mikro Masyarakat Kita hubungin dengan Ya kebudayaan Apa segala macam Nah terus giliran talentnya Ya kita talent-talent musik ekstrim Itu masih Masih Bisa Sementar Sementar Hengok Ya juga ya Jadi kegiatan kalian disana sekarang ngapain aja lah Ya Nah kalo Kalo aku pribadi kan bang Sama kawan-kawan kan Terlihat dengan tembakku kan bang Hmm Dan Dan disitu Kondisinya juga Mereka gak 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 seperti yang Mungkin yang selama ini dibayangkan Ibaratnya yang Mereka mau ngasih Mereka ngasih dana Tapi mereka ngatur ini Itu Ini itu Enggak Jadi Oh gak seperti itu lagi Ya Ya Jadi Ya Karena pribadi kayak macam Lama ini sama kawan-kawan buat Ini mau kita Dan nanya sekian Ayo Mereka Legowo Mau aja mereka seperti itu gitu Hmm Saya Apa Bahkan yang Oh iya lanjut lanjut Sorry sorry Contoh misalnya kan Kadang kan ada yang Yang mungkin yang Eh Para brand ini yang mau ngasih sekian Tapi Harus kayak gini-gini ya Harus seperti Eh Harus di backdrop Harus seperti ini Harus ubul-mulah seperti ini Eh Pokoknya ibaratnya lebih Kebanyakan mintanya Daripada ngasihnya gitu Nah itu Selama ini aku bekerja sama ibu Bah gak pernah seperti itu Tapi Eh Ada brand seperti itu bang Tembakku seperti itu Tapi yang Tembakku yang selama ini aku jalanin Itu gak seperti yang Yang hari itu banyak di press Enggak Kalau Kalau seandainya ya Kalau seandainya Medan itu Kita tuh lebih dekat ke Malaysia Ke Singapura Ke Apa Mana satu lagi Brunei atau bukan Ya bisa jadi Nah Seharusnya Kalian itu Kalian itu Jangan ngelihat ke Jakarta seharusnya Jangan 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 ber Berkiblat ke Jakarta Jangan mencari Jangan mencari Jangan mencari Apa namanya Jangan mencari Penggemar atau penonton atau penikmat musik lah ya 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 seharusnya Kalian itu Yang di Sumatera Kalau menurut aku ya Ini bukan Ini bukan Ini bukan Apa namanya Ini bukan Ngebos-bosin bukanlah Cuman Ngasih pendapat aja Ide-ide gitu ya Bersama-sama maju Kalau menurut aku kalian itu Seharusnya mengejar Malaysia Singapura Pertama Uangnya ada Lumayan Lebih besar Uang mereka daripada Uang kita Atau saya gak tahu zaman sekarang udah berubah Atau bagaimana Tapi Pasarnya juga Kalau menurut saya lebih dekat Kalau menurut aku lebih murah Tour ke Malaysia Daripada Tour ke Jakarta Ya Disana ya Kedua Kedua Memang apa beda dengan waktu Burger Kill dulu Pertama sekali sampai ke Australia Kita kan gak cari duit waktu itu Kita itu Berpromosi Ya kan Tapi yang namanya berpromosi itu Soalnya kita itu Orang Indonesia itu Mau bilang bagaimana Masih Bekas jajahan Jadi Sipat-sipat kita itu Belum bisa hilang dari Ya Nge Ya Silahkan Ngerti maksudku kan Bukan kita bilang menjilat Bukan Bukan kita bilang Sipat-sipat seorang budak Bukan Bukan Sipat-sipat orang terjajah Bukan masalah itu Tapi ya adalah Mau bilang bagaimanapun Ada kan Dia bilang Wah udah pernah ke luar negeri Katanya kan Hebat langsung Ya kan Udah pernah ke luar negeri Wah hebat Seperti yang saya katakan tadi Kenapa saya dengan Burger Kill itu Ada sempat ada bermasalah Ya karena disana juga Mereka itu buat saya itu merasa saya Perasaan saya itu Mereka itu Lebih senang Waktu mereka bercerita di TV One Itu pertama sekali saya dengar itu Yang bawa mereka ke Australia itu Katanya Ada Ya Ya Orang bunya lah gitu ceritanya Dan sementara saya itu cuma penggemar Itu Buat saya itu Sebuah penghinaan Terbesar buat bangsa saya sendiri Saya melakukan jenopobik itu kan Karena Dasar utamanya kan Nasionalisme kan Nah Dan Dan udah jelas pertama kali Abang yang bawa gitu ya Ya memang iya Dan Sakitnya itu ya Kenapa Kenapa nama Nama saya Nama ituan saya Jenopobik Karena itu artinya itu Dirasisin dulu Ngerti maksudnya sekarang Dulu saya itu malah saya dirasisin disini Orang-orang itu rasis Waktu saya bilang Oh ada nih band-band Indonesia yang bagus-bagus Yang bisa Kalau Bisa kita adu dengan band-band sini Aku diketawain dulu Biar kalian tau Oh iya Diketawain dulu Itu bawa bambu runcing gak Ketanya sama aku Demi Tuhan Iya Iya Nah buat Kamu tau buat aku sakit hati kenapa Waktu mereka datang ke Indonesia Yang orang-orang ini dulu Yang mentertawakan itu Itulah yang ditunjuk Katanya yang membantu mereka datang ke luar negeri Do you understand now? Jadi foto-foto Captionnya orang-orang inilah yang membantu kita pergi ke luar negeri Aujubillah Masya Allah Aujubillah Mereka itu tau sekali Soalnya mereka mengalami Dulu kita itu disabotase Kita ada show sekarang ini Kita disabotase itu Kenapa dulu nampalam dead sama dead moment satu panggung Tadinya kan mau disabotase itu Tadinya kan kita mau headline sendiri kan Bode mata kita itu kan Ya terpaksa Ya terpaksa Ya itulah Itulah awal Tapi sebenarnya itu Bukan masalah uang Bukan masalah Masalah sebenarnya kecil gitu Sebenarnya kalian di Indonesia itu Kurang mengerti apa yang kami alami disini Kami-kami itu disini mengalami rasisme Tau maksudku kan Jenophobia itu artinya itu Mereka itu ngelihat kita itu Ngelihat seperti kamu ini nih Jalan kamu langsung lah di depan mata pikiran mereka Ah orang bunuh orang apa itu Ngerti maksudku kan Orang-orang pemakai apa itu Pemakai narkoba habis-habisan itu Coba lihat itu tindik-tindiknya itu Dukun-dukunan itu Itu jenophobia itu artinya Jadi sama Wah orang itu bertato Punya panjang rambut Wah orang itu masa bisa itu kan Masa bisa sampai ke Australia Mereka itu bawa bambu Bawa bambu gak? Ketanya sama aku Demi Tuhan itu Kalau masih kita percaya Serius Aku ditertawakan dulu itu Apalagi kita waktu itu Kenapa? Ya kan jokes atau Wah Nah gak dipercayalah Aku kan minta Kalau kamu bisa Kamu jadi labelnya Jadi itunya Jadi Booking manajernya Manajernya apanya Aku bantu-bantulah Gak mau mereka makanya aku buka sendiri Emang aku ada rencana buka sendiri Di channel public record Gak ada Itu aku cuman Dulu Dulu yang namanya Yang namanya konsert Aku udah tangis semua Kamu mau band apa Yang pernah kamu kenal dengar itu Aku udah lihat Biar kamu tau Dulu waktu masih Masih jaman-jaman muda-mudanya Disini Jam-jam berapa itu Apa namanya Venu-venu itu belum buka itu ya Ngerti? Kita udah nongkrong disana Depannya itu Kita udah nongkrong-nongkrong Belum mulai acara ya Iya lah Kita udah nongkrong itu Kita bantu-bantu Bantu-bantu ngangkat-ngangkat ituan Ngangkat-ngangkat barang mereka itu Kita teman-ngangkat Pertama-tama dari jauh dulu kita itu Dilarang ngedekat dulu itu Makin lama makin mendekat Makin dekat Makanya pengalamannya disana Sama Pilan Selmo Sama Dimebag Sama Pier Factory Itu jaman-jamanku dulu pak Serius Jaman-jamanku dulu itu Aku dulu punya baju itu Disini kan Mahal itu kalo kaos-kaosnya dulu Tapi patch itu murah disini Tau patch? Yang di Setrika Ya Itu gampang nyarinya Jadi kita dulu beli baju Beli baju Terus kita tempel-tempel logo-logo mereka Ituan mereka Wih gulik Sedap dulu Kalian gak ngerti kalian itu Betul-betul metal lah Kita itu pergi gitu Orang itu belum Belum mulai Ini jam-jam Ben Ben apa Pintu Akan buka jam-jam delapan malam Lapan sore Ya Kita udah disana Jari jam 4 sore Musim dingin lagi Ini kadang Hah? Iya ini kan Biasanya kan band-band yang main itu kan Di pub dia yang main Di venue dia Bukan Bukan di tempat besar Bukan Jadi dia itu Ya Ya Jadi sekitar seribu orang lah Kapasitas paling besar itu 500 orang itu Jadi dia Kadang-kadang itu Orang apa Itu pub dia Tau pub Sambil orang belum minum Seperti rock kape Seperti rock kape lah Jaman-jaman ituan dulu Syukuran-syukuran itu malah sering Ngelihat tier factory Syukuran itu Ngelihat Ngelihat Banyak lah Ya Banyak lah band-band yang Yang kita Kecil-kecil Ngerti lah maksudku kan Jadi iya Karena disana dulu Saya kenanya Saya senangnya Saya pergi ke tempat konser Saya pergi ke tempat-tempat biasa Seperti itu Tiap hari lah Nah Saya lihat Yang lokal Yang IO yang lokal Saya datangin dulu Ini ngerayu mereka ini Kita bawa cocaine dulu Kita bagi Kita kasih cocaine dia Ya kan soalnya kita kan punya Punya koneksi lah ya Jadi koneksi kita lebih bagus dari koneksi dia lah Dia bilang Oh kamu bisa bawa cocaine Katanya Bisa Aku kenal sama mereka gitu lah Sama Desperara juga Aku kasih Aku kasih ganja dulu Aku kasih Tuhan Desperara itu Tau Desperara Yang Tuhan Call Chamber Call Chamber sama Devil Driver Vokalisnya Dia udah datangin aku dulu Seperti itulah ceritanya Soalnya kenapa Kalo ketika band-band datang itu Mereka gak kenal Orang-orang lokal Orang-orang lokal itu Saya lah contohnya Punya Punya Selalu lah punya ini Selalu punya ini Selalu punya itu Selalu punya itu Jadi Orang-orang sini Orang-orang band itu Saya dekatnya dari Kesana Ke mereka Soalnya tukang tato itu Ya ngertilah kamu Sama-sama tukang tato Berarti bertemannya Dengan Siapapun kamu temani kan Ngerti maksudku kan Yang orang-orang di tato itu Biasanya orang-orang Orang-orang apa Coba Jadi makanya Saya selalu memiliki sesuatu lah Bisa ditukar Bisa dipake Untuk Tiket Ngedekatin mereka Pas konser seperti itu Disitu dia Sebagai Kesambutan lah ya Iya Oh iya Tadi situ aku Pas aku diketawain Itulah aku yang membuat Aku sedih disana Itu waktu Aku tawaran Jadi aku ini sering pulang ke Indonesia Yang melihat band-band Indo ini Aku mendengar Mendengar apa Ini jaman MySpace ini Ini jaman-jaman MySpace ini Wah Banyak orang Indo ini Banyak orang Indo Apa Yang bagus-bagus Tapi enggak Saya enggak dipercayai dulu Enggak ada yang percaya Terus Saya tanya band-bandnya Setiap bandnya Saya bilang Eh bisa enggak saya pake Satu lagunya Buat alat promosi Bisa Saya rekam itu Dekas di apa Di satu disk Kita print Dia betul-betul kita print Terus kita pergi kemana-mana Setiap ada show Ada musik show Kita kasih-kasih SD nya satu orang Kita gratis Bagi-bagi Orang mulai dengar band-band kita itu Band Indonesia dari sana Jadi saya bukan Saya bukannya nyari Saya bukannya nyari Apa namanya itu Nyari Pengakuan dari Indonesia Tapi jujur Saya yang mulai dari pertama Yang mampu melakukan itu Satu-satunya band yang saya lihat dulu Datang kesini Oh iya Iya dan tapi Ini jalannya juga jalan Jalan Seperti di cerita Cerita metal Ngerti maksudku kan? Ceritanya bagaimana Terjadinya sebuah Sebuah seperti Kayak Detroit Rock City Apa ya Iya kan? Kayak fans-fans metal Kayak Airhead gitu Ya memang begitulah kejadiannya Memang begitu Cuman Cuman Orang-orang gak mengerti Kita Ya jujur-jujur aja Kita itu bukan yang mencari uang Memang bukan Tapi sebagai seorang Pecinta musik Pecinta seperti apa yang kita cinta inilah Ya pengakuan kan yang kita cari juga Mau bilang bagaimanapun Betul tak? Tidak 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 Dan cara berbisnis Beberapa orang itu Saya kurang suka juga lah Jadi menurut saya Menurut saya itu sebagai seorang Pecinta musik Seperti kamu Sudah ngebayang lah itu Kalau saya mati besok pagi Saya gak takut saya Soalnya Mimpi saya Melihat band Indonesia itu Kan mimpi saya lah gitu ya Seperti kamu lah Sebagai seorang pemain musik Mimpi kamu itu Kepengen punya pakmu Itu Gak tau lah kamu Kepengen mangkung dimana contohnya Ada di dalam kepalamu itu Gapengen nunjukin Bahwa kamu itu ben Ada bisa pengakuan kan Seperti itulah rasanya saya dulu Saya dulu pernah itu Tanya itu anak-anak Burger Kill itu Saya janji Kalau seandainya Burger Kill sempat main Di depan yang 50 ribu orang ini Ya Di panggung yang ada 50 ribu orang ini Saya janji Saya telanjang Itu saya penuhi Kenapa Saya gak ngebayang itu Bahwa Burger Kill Atau band Indonesia itu Bakalan bisa Main Di penuh seperti itu Jadi saya Ya ya Saya telanjang Saya bilang gitu Saya janji Kalau seandainya band Indonesia Bisa main disini Mimpi saya itu Saya akan telanjang bulat Saya lari-lari saya disini Itulah itunya Apa namanya itu Tumbalnya Tumbal ya Kalau bahasa orang kita bilang ya Tumbal itu kapok gak Bukan itu kapok lagi Ya banyak masalah terjadi Banyak ini Banyak itu Akhirnya saya Pelan-pelan Ya memang kapok lah Saya gak percaya siapa-siapa Terbukti kok Dari Dari seluruh band-band yang pernah Saya dekati Yang didekati saya Yang Panjang Panjang berteman dengan saya Setelah mereka tidak Menemukan Apa yang mereka mau dari saya itu Ya mereka menghindar Dan saya juga tahu Dan saya juga tahu Mereka tidak akan mampu Berkuat sekuat itu Kalau apapun Kalau sebegitu saja Mereka sudah mundur Bagaimana mau bisa sampai ke depan Disitulah perbedaannya dengan Burger Kill itu Walaupun apa yang terjadi dengan Burger Kill itu Saya gak menyalahkan mereka Karena Karena Cara berjuangnya itu Karena cara berperangnya itu Crush them all Memang iya Memang itu yang saya terapkan ke Mereka dulu Crush them all Tapi Yang lain-lain itu Seharusnya Kalau mereka masih mampu Setengahnya saja Dari apa yang dilakukan Si Almarhum Setengah saja Dari yang dilakukan Almarhum Ini cuman Cuman Begini-begini Sudah capek Sudah merasa melakukan Apa-apapun Demi bandnya dia No fucking way man You haven't done nothing Atau seperti orang-orang jasad Iya Coba orang-orang jasad Orang-orang siapa Yang bisa Mereka bisa sampai ke Waken Itu ide-idenya dari siapa memang Dari saya semua murni Bisa ditanyakan sekarang Hari ini Setelah mereka mendapatkan Apa yang mereka dapatkan Aku ditinggal sekarang Aku sudah tahu Memang aku tahu sekali Makanya aku belajar sampai hari ini itu Cuek-cuek aja Hanya beberapa gelintri itu Coba kamu perhatikan Dari band-band yang mana Yang tetap saya pertahankan Yang orang-orangnya Masih tetap berbicara dengan saya Band mana Coba kamu tahu Ekstab aja kan Yang terakhir kan Yang sampai hari ini masih Tetap bertahan setia Mendampingi aku Mana ada yang mampu Bertarung seperti itu Gak bakalan mampu Banyak teman-teman kita Setelah Mereka tidak mendemukan Apa yang mereka inginkan Kamu beruntung Kamu gak dekat-dekatin saya dulu Pintar kamu ya Bukan pintar Tapi kamu itu mengerti Kamu harus begitu Memang itu lebih Orang-orang seperti kamu Lebih saya hargai Lebih saya Saya hargai Cara berpikirnya Daripada orang-orang yang lain Yang kamu pikirkan Yang mendekati saya Kau jelas Saya bukan anak kecil lagi Mengerti maksud saya sekarang kan Disitu Jadi kalau seperti pertanyaanmu itu Ada Gimana Jera Jera gitu ya Jera Jera pasti jera lah Tapi Seperti yang ku bilang Pengalaman saya Apa yang saya lakukan itu Dan apa yang saya Capai itu Semuanya itu Memuaskan hati saya Makanya saya bilang Seandainya saya mati besok pagi Saya sudah tenang Karena cita-citanya Makanya seperti yang saya bilang Saya sudah pernah Telanjang bulat Di depan 50 ribu orang Kenapa Ya karena itu Cita-cita saya kan Waktu itu Melihat Dan sudah berhasil lah Disitu dia Iya Jadi gimana ini sekarang ini Kalian ini Ngomong-ngomong Dengan bandmu Lagi proses lah bang Ini lagi Lagi Masa-masa yang rekaman lah ini Iya Kamu jangan 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 Lupa kamu Itu band Bandnya Siranto itu Jadi kamu harus jaga lah Namanya Dan saya percaya Kamu bisa mampu lah Dan seperti yang abang bilang tadi itu kan Iya Proses Komo yang gila-gilaan itu Pasti Suatu saat bakalan menghasilkan Oh iya Legenda Oh iya Dan enaknya Enaknya itu kalian itu menghargai yang dari atas Enaknya disana Jadi kalian itu mewarisi gitu Mewarisi Mewarisi Jaman-jamannya Si Ranto dulu Dengan semangat-semangatnya Kalian gak membuat Apa Gak mematikan Malah menghidupkan Itu kamu ingat itu Kamu jangan lupakan juga Jadi kamu Candainya kamu di atas panggung juga Kalau kamu ada waktu Kamu ingatkan kepada penonton Sempat ituan Kalian itu cuma penerus Kalian itu adalah gitar Kalian itu adalah alat-alat musik Bukan musiknya Semangatnya kalian Jadi Ya Meneruskan semangat Dari Dari Yang yang dulu-dulu Yang Medan Yang Yang Orang-orang Medan Yang dulu Yang bisa dibanggakan Yang bisa di Di Ya ya banggakan lah ya Makanya seperti itu Iya Makanya seperti saya katakan Mas saya gak percaya apa Bapak sampai sekarang ini Ketika Kami misalnya The moment interview lah Atau apa Ada yang nanya Dari mulai kapan ini Sebentar Aku selalu bilang Kalo generasi awalnya itu Meni yang mengeran tuh Yang buat ini tahun Mungkin tahun 90-an gitu 90-an lah Setelah mereka Aku selalu-selalu bilang seperti itu Gak pernah bilang Kami yang pertama itu gak Jadi kalo menurut aku gini nih Coba sekali-sekali kamu buat acara Atau buat sesuatu Tributlah buat dengan seperti kemarga mereka Tribut naik Tribut naik Soalnya kita gak punya pahlawan Kalo dunia Kita bulet-bulet Punya DMB kita sebagai pahlawan Punya Randy Road Kita sebagai pahlawan Tapi kalo sebagai Masalahnya Kenapa Masalahnya kalo dibuat Tribut Enggak Dengar dulu Dengar dulu ini nih Ini semua orang mendengar kita ini Kamu Aku akan bantu dari sini sebisaku Kalo seandainya kamu buat acara Tetap saja kamu mempromosikan band Muntah Kawat Sebagai pertama Dan kedua Menghargai Siapa itu dia Ranto Dan jenis musik Apa yang dia lakukan Kalo dunia punya DMB Darrell Randy Road Medan punya 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 Ranto Oh Belum pernah kamu lihat dia main Kamu Aku rasa kamu belum pernah kamu lihat dia main Main Dengan di studio Dia Ranto Ray Ini Ray Ray kan teman akratnya dia itu dulu Gitaris bagus juga itu 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 sound-sound DMB Sama dia berdua itu Yang dulu yang Satu band dia itu dengan Blue band dulu Gitarisnya Blue band dulu Biar kamu tau Nah itu jago juga itu dulu Jadi aku pernah melihat dia bertarung Ray Oh Dengan Siapa namanya Si 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 Ah Banana Split drummernya Banana Split Banana Split Ha? Bukan Yang lama Yang dulu tinggal di Amerika Yang sekarang jadi pendeta Orang Batak juga itu Terus satu lagi Terus satu lagi Terus satu lagi Dengan si itu dia Dengan Ada si itu Ada si Ipan Ada si Ipan dulu Ipan Rasta Nggak keren dulu Dia main Oh Gila itu dia Show sendiri dia Apa Yang nontonnya Cuma Cuma kita Kitar 6 5-6 orang lah Tanpa malu-malu dia Eh Di hadapan gitaris Ngerti maksudku kan? Kalau gitaris bermain Di hadapan gitaris Tanpa ada itunya Wah Aku belum melihat Wuuu Gitu gitu ya Tutup mata kita itu Itu pengalaman berharga itu Saya nggak bakalan saya lupakan itu Ranto Dengan bajunya Dengan baju Lenggan panjang Ada gambar-gambar itunya lah Bunga-bunga entah apanya itu Lenggan rambutnya yang panjang Ya langsung Rendah Rendah sekali Hampir kenyentuh tanah dia bermain Disitu dong Wah Asik itu Itu pengalaman-pengalaman pribadi saya itu Yang tak bisa dilupakan Makanya kalau bisa Kalian itu buat ribut lah Buat dia Sekali-sekali Iya Iya kan Kalian udah berapa lagu sekarang punya? Ini yang mau direkam tahun ini Sembilan lagu pak Ya udah sembilan lagu Paling dikit bisa kalian bawakan Tiga lagu kan Lagu baru Satu lagu Lagu dari lagu lama Sebagai ituan aja Sebagai tribut buat dia aja Ya kan? Ya pelan-pelan aja dulu Pertama-tama ya mulai lewat Kalau ituan Vendu paling kecil ya terkecil Atau yang penting Ada alasan lah Ya kan? Ada alasan Dari sana kan mulai itu nanti Soalnya Kita belum pernah Jarang kita Mengingat Musisi-musisi kita Dari Indonesia Dari negara kita Jarang yang kita hargai Sebagai nyakit seperti itu Itu butuh Bisa jadi dibuat Setelah pemini Untuk Dikasih lah Dikasih lah Oh iya Ajak band-band yang lain Yang kenal dengan Ranto Yang satu generasi Yang menghargai dia Pokoknya Kamu kaget kamu kalau kamu tahu Yang kenal-kenal dengan dia kan? Jadi diajak Yang tua-tua yang lama-lama Bisa datang nonton Atau bagaimana Tapi tetap aja Semboyannya Ya promosikannya juga Tetap aja Tribut To our metal hero kan? Ya udah Termasuk metal hero lah Dengan kita kan? Apa yang? Iyalah Salud lah Idola-idola kita itu kan Gak begitu banyak Kita punya idola Seperti yang saya bilang itu Yang gitar itu Yang namanya gitar itu Steve Apa namanya? Ingwi Malmsteen Stevie Pai Siapa-siapa pun itu Satu kelas itu Dengan gitaris kita juga Ngerti maksudku kan? Yang sudah Yang sudah lama-lama Kita jangan lupa di situ Iya kan? Ini mereka juga legenda-legenda Kalau di media aja wang ya? Iyalah Karena gak media Ngomongin media Yang memang Kalau bukan kita yang menghargai Siapa lagi kan? Iya Iya Ya okelah ya Jadi sekarang Siapa saja yang bermain dengan kamu? Tiga orang aja makanya sekarang bang Siapa aja itu? Yang gua lagi ya Masih-masih Dibawa aku lagi lah Umur bang Masih fresh lah bang Jangan takut dah Wah Umur aja Jangan takut Eh jangan takut dipanggil tua lah Biarin aja lah Yang muda-muda Dramar apa Yang muda-muda dicari-cari Biar lebih bersemangat Aku bertiga aja Karena ada nyampe juga Ganti-ganti personil Yang gak niat Yang attitude-nya kurang Aku sih lagi perhitungkan Di attitude sih bang Kalau kamu Bisa menunjukkan Bahwa bandmu itu sebuah band Who give a fuck Coba lihat itu bang Siksa kubur Ya Mudah berapa kali dia Ganti-ganti ini Itu itu bang Sekarang Buat 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 Muntah kawat yang melegenda Bukan Bukan personilnya Ya 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 Yang melegenda itu Muntah kawat Yang ingin ditonton itu Muntah kawat Kita gak peduli siapa Yang main bass Yang main drum Yang vokal Itu gak peduli Jangan pedulikan disana Ngerti kan Banyak yang seumuran Bukan ke atas aku bang Udah masuk angin semua Iya Gak masalah masuk angin Gak masuk angin ya Yang penting Kalau dia hadir Kalau dia hadir Kalau dia hadir Berarti bampu Oh iyalah Kalau dia hadir Siap perang Kalau siap perang Berperangnya bagus Kalau gak bagus Ya mau bilang apa Tapi yang penting Kalau dia siap berperang Berarti bagus Ya itu sudah positif Iya Betul kan? Iya Oke lah ya Terima kasih banyak ini Terima kasih bang ya Ya lain kali lanjut lagi ya Jangan lupa itu ya Ya salam Terima kasih hari ini nih ya Sama salam dari bini aku Ya sama-sama Ya nanti bisa dia tonton sepenuhnya Di Youtube nya Jason Huta Galung Jahat Multiverse Ya Ya sama-sama Ya Ya Terima kasih, bye bye. Bye. Ya. Baiklah. Sekarang hari ini. Saya akan menghutusnya. Terima kasih banyak di Diki. Kita telah berbicara yang bagus sebelumnya. Saya tidak pikir saya benar-benar meletakannya di video lain. Jadi saya hanya mendapatkannya dengan suara. Terima kasih banyak.